Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih lo Tuhan Mari bersama-sama kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan di hari ini Namun sebelumnya mari kita berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur di pagi hari ini Karena engkau memberkati kami dengan hidup dan segala berkat-berkat yang kami rasakan Bapak ini surga kami akan mengawali hari ini dengan mendengarkan sebagian firmanmu Engkau siapkan hati kami Berikan kami hikmat untuk bisa mengerti dan melaksanakan firmanmu dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Bapak Ibu yang dikasih lo Tuhan Pada pagi hari ini kita akan Mendengarkan sebagian firmannya yang terambil di dalam Injil Matius 9 Injil Matius 9 ayat ke 36 Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembalai Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih lo Tuhan Injil Matius adalah yang paling banyak membicarakan tentang belas kasihan Yesus Kalau kita perhatikan ada setidaknya delapan perikub yang menyampaikan tentang belas kasihan Dari sini kelihatan bahwa Penulis Injil Matius benar-benar bersungguh-sungguh untuk mewartakan bahwa Yesus sebagai Raja Selain itu benar-benar bersungguh-sungguh untuk memiliki belas kasihan yang sejati Perhatian Yesus yang disertai perasaan kasihan yang mendalam kepada mereka yang membutuhkannya Tuhan Yesus melihat bahwa hampir semua orang di mata Tuhan membutuhkan belas kasihan Allah Karena mereka mengalami kelelahan Mereka terlantar dan tidak mempunyai gembala Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Tuhan menaruh belas kasihan Kepada siapa Tuhan mau menaruh belas kasihan Tentu ada faktor-faktor Yang bisa mendatangkan belas kasihan Tuhan Yesus kepada kita Oleh karena itu mari bersama-sama kita akan lihat Faktor-faktor apa saja yang bisa mendatangkan belas kasihan Tuhan Yesus kepada kita Faktor yang pertama yaitu kesungguhan dalam mencari Tuhan Apabila kita membaca dalam Injil Matius 20 ayat 29-34 Disitu diceritakan bahwa ada dua orang yang dalam kondisi serba terbatas Tetapi mereka tetap mau mencari Tuhan Yesus Mereka buta Hidupnya sebagai pengemis Dan hidup mereka dibawa kemiskinan Tetapi mereka tetap mau mencari Yesus Meskipun mereka dilarang oleh orang banyak saat itu Tetapi mereka mau tetap mencari Tuhan Yesus Larangan dan tantangan ini tentu juga sering muncul dalam kehidupan kita Orang percaya saat ini Tetapi kita harus tetap setia Untuk mencari Tuhan Yesus dan kebenarannya Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Faktor kedua yang menyebabkan Yesus jatuh hati Dan berbelas kasihan kepada kita Adalah Kerelaan berkorban Dalam mengikuti Tuhan Dalam Matius 15 ayat 32 Yesus berkata Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu Di sini Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang Yang telah mengorbankan segala sesuatunya Untuk mengikuti Yesus selama 3 hari penuh Padahal dalam tradisi Yaudi Mereka sangat menghargai waktu Tetapi Mereka mau mengorbankan waktunya 3 hari penuh Untuk ikut Yesus Ini adalah suatu hal yang luar biasa Yang akhirnya Mendatangkan belas kasihan dari Tuhan Yesus Mereka rela Mengorbankan waktu Mengorbankan pikiran Dan bahkan hartanya Untuk ikut Yesus Bagaimana dengan kita orang percaya saat ini Apakah kita Rela mengorbankan segala sesuatunya Hanya untuk mencari Yesus Mencari Yesus dan kebenarannya Sedangkan faktor yang ketiga Yang menyebabkan Yesus Belas kasihan kepada kita Adalah Ketetapan hati Untuk berharap kepada Tuhan Dalam Matius 14 Ayat 13-21 Disitu Ada lima ribu orang Laki-laki Yang tetap mengikuti Yesus Meskipun Sebelumnya Mereka menyaksikan Bagaimana Yohanes membatis Dibunuh Karena semangat merekalah Yang untuk tetap mengikuti Yesus Maka Yesus Berbelas kasihan Dengan lima ribu orang Laki-laki ini Dengan memberi makan Ketetapan hati kita Yang selalu berharap Kepada Tuhan Akan mendatangkan Belas kasihan Di dalam Hidup kita Tuhan Berbelas kasihan Kepada umatnya Bapak Ibu dan Saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan Faktor utama Datangnya belas kasihan Adalah Hati Tuhan Allah kita sendiri Tetapi Faktor kesungguhan Hati kita Untuk mencari Tuhan Kerelaan Kita untuk berkorban Bagi Tuhan Dan ketetapan hati Untuk terus berharap Dan setia Kepadanya Juga Menentukan Belas kasihan Tuhan Yesus Kepada kita Tuhan Yesus Memberkati kita Amin Bagi Tuhan Yesus Bagi Tuhan Yesus